Sapi jumbo yang pernah menjuarai kontes sapi nasional biasanya akan dibanderol dengan harga selangit di musim kurban seperti saat ini. Harganya bisa mencapai 500 juta rupiah bahkan bisa lebih. Sebut saja Wisang Geni, Penton, Arjuna, dan nama-nama populer lainnya merupakan mantan jawara sapi kontes yang diadakan APPSI atau Asosiasi Peternak dan Pengemuk Sapi Indonesia. Mereka dijual dengan harga selangit. Nah, pada video kali ini saya juga sudah merangkum deretan sapi jawara kelas ekstrim kejuaraan APPSI 2022-2023 yang akan menjadi primadona kurban tahun ini. Sapi Rosi Rosi merupakan sapi jenis simental Marboro milik peternak sukses Haji Bambang asal Garut, Jawa Barat. Rosi tercatat pernah mendapatkan juara 4 sapi kontes kelas ekstrim di kejuaraan APPSI Karawang tahun 2023 ini. Saat kontes di Karawang, beratnya masih 1,2 ton. Namun terakhir ditimbang, berat sapi Rosi adalah 1,34 ton. Sapi Rosi sempat ditawar 300 juta untuk dikorbankan tahun ini. Namun belum dilepas oleh pemiliknya. Karena rumornya, harga yang ditawarkan untuk sapi jawara ini adalah 500 juta rupiah. Menurut kalian, cocok dan masuk akal nggak? Harganya segitu. Sapi Goris Goris adalah sapi juara 2 kelas ekstrim di kejuaraan APPSI Karawang tahun 2023 ini. Sapi Goris memiliki bobot 1,2 ton. Sapi ini dipelihara oleh peternak Sabarudin Farm, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Selain tubuhnya yang besar, sapi Goris juga memiliki kulit hitam, berkepala corak putih yang sangat menarik. Sapi Goris memiliki karakter yang lebih kalem dan tidak agresif. Tentunya, Goris akan menjadi incaran sapi kurban di tahun 2023 ini. Pak Sabar, sang pemilik, mematok harga Goris dengan harga 350 juta rupiah. Sapi Cipluk Ya, sapi Cipluk berhasil menjadi juara 1 dalam ajang APPSI Karawang 2023 untuk kelas ekstrim. Saat mengikuti kontes, berat sapi Cipluk adalah 1,28 ton. Sapi ini merupakan sapi pegon atau persilangan antara limosin dan sapi lokal. Dari perawakannya, sapi ini cukup padat dengan motif warna bulunya hitam, kecoklatan, dan sedikit putih. Pemilik sapi Cipluk yang berasal dari Kabupaten Bandung, mematok harga sapi ini dengan nominal 300 juta rupiah. Sapi Penton Sapi Penton merupakan sapi jumbo milik Mas Eko asal Tangerang. Sapi Penton pernah menjuari APPSI di Jember tahun 2022 untuk kelas ekstrim. Sapi jenis Cimental Marlboro ini memiliki bobot 1,343 ton. Badannya kekar, bulunya kombinasi antara warna coklat, gelap, coklat terang, hingga putih. Lihat saja betapa gagahnya si Penton saat diturunkan dari truk sewaktu berada di dalam kontes. Namun, saat ini sapi Penton sudah meninggal, sempat diisukan karena terkena virus PMK. Namun, Mas Eko mengklarifikasi, jika Penton meninggal karena dipotong untuk diambil dagingnya. Wisang Geni Siapa yang tidak kenal dengan sapi Wisang Geni? Sapi ini memang sudah dikorbankan pada Idul Adhat tahun 2022 oleh Irfan Hakim. Namun, ternyata Wisang Geni adalah mantan jawara dalam kejuaraan APPSI Jember 2022. Wisang Geni adalah sapi milik Mas Joko, seorang peternak asal Banyumas. Ia membeli sapi itu dari seorang peternak sapi dengan harga fantastis, yaitu 200 juta rupiah. Lalu ia merawat dengan baik, hingga akhirnya sapi tersebut berukuran sangat besar. Bahkan, saat mengikuti kontes, berat Wisang Geni adalah 1,245 ton. Namun, saat dijual ke Irfan Hakim, beratnya sudah mencapai 1,3 ton. Tentu, harga Wisang Geni saat dijual ke Irfan Hakim bisa 3 kali lipat dari harga belinya. Mungkin bisa saja 500 sampai dengan 600 juta. Arjuna Sapi Arjuna merupakan juara tiga untuk kategori kelas ekstrim di kejuaraan APPSI yang merupakan sapi asal Situ Bondo. Sapi monster ini memiliki berat 1,219 ton. Sapi jenis simantal ini sudah dijual oleh pemiliknya untuk dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 2022 lalu. Pembelinya berasal dari Tegal, Jawa Tengah, yang diantar langsung oleh sang pemilik, yaitu Ustadz Rosi. Yah, demikianlah deretan sapi jumbo pemenang kontes tahun 2022-2023. Semoga terhibur dengan video ini. Terima kasih dan salam lestari. Terima kasih telah menonton!